Halo semuanya, gue Mikal dan di video kali ini gue bakalan unboxing satu buah perangkat yang kehadirannya itu mungkin sudah sangat ditunggu di tahun 2019 ini Yaitu Samsung Galaxy Note 10 Series dan yang di tangan gue ini adalah yang seri Note 10 Plus nya Ini masih plastik segel ya, kita buka aja dulu Masih ada segelnya, kita buka dulu Kalau kayak gini kan lebih enak liatnya ya, dan ini tuh Samsung Galaxy Note 10 Plus yang warnanya Aura White Bisa dilihat dari depannya ini ada si S Pen nya yang warnanya itu putih Kalau Aura Glow itu warna S Pen nya biru dan kalau Aura Black itu warna S Pen nya itu hitam Ini warna putihnya, kenapa gue pilih yang warna putih? Karena lagi seneng warna putih aja sih sebenarnya Oke, terus di sebelah kirinya ada tulisan Samsung Galaxy Note 10 Plus Di sebelah kanannya ini polos, di atasnya juga polos Di bawahnya ini ada, ya ini ada tulisan warnanya ini Aura White ya Lalu di belakang ini seperti biasa ada beberapa key selling point nya dari si Samsung Galaxy Note 10 Plus ini Ini yang versi 512GB ya Oh, dan sebelumnya gue pengen kasih tau ya, kalau kalian hendak membeli flagship nya Samsung Khususnya di Samsung Galaxy seri S dan seri Note, mendingan ikut PO nya aja Karena ada hadiah-hadiah yang menarik atau kalau enggak ya ada kayak gini tuh yang free upgrade nya ya Gue tuh beli yang 256GB, tapi karena PO jadi di upgrade jadi yang 512GB itu kan lumayan banget ya Oke, balik lagi ke belakangnya ini ada beberapa key selling point nya ya Seperti kita bisa lihat sendiri, ini menggunakan layarnya Quad HD Plus Jenisnya yang Dynamic AMOLED Lalu ada tulisan Super Speed Dual Pixel 12MP OIS F1.5 atau F2.4 Nah, pasti ini buat kamera utamanya ya Lalu ada kamera Ultra Wide 16MP dengan F2.2 plus 12MP OIS F2.1 plus lagi Depth Vision Camera Nah, ini jadi sudah ada 4 kamera disini ya Lalu ada lagi kamera 2px 10MP AF F2.2 for selfie Ada lagi ultrasonic fingerprint dan S-Pen with Air Actions Untuk kapasitasnya ini 512GB seperti yang tadi gue bilang dengan RAM nya itu sebesar 12GB Wow Stereo speaker dan earphone, sound by AKG Ini juga sudah mendukung super fast charging sama fast wireless charging Butuh charging pad lagi ya kalau untuk fast wireless charging nya ini Mendukung wireless power share juga dan sudah memiliki sertifikasi IP68 IP68 Water and Dust Resistant Nice, ya Gak pake lama lagi ini kita buka aja ya Gue udah penasaran banget sih Agak keras Nah, ini dia Indahin dulu deh Oke, nah langsung disambut dengan nomor IMEI nya Oke Lalu, oh disini ada Ada kotak tersembunyi Oke, ini ada apanya Ini ada si SIM card ejector nya Ini ya si SIM card ejector nya Kemudian di dalamnya masih ada Oke, ada kosongnya ini dalamnya masih ada Silikon case nya yang transparan Dan ini ada panduan singkatnya Kita pinggirin dulu Lalu ini ada si Samsung Galaxy Note 10 nya Wah, cakep ya ini yang sih Wuhuuu Putih Cantik Pinggirin dulu Ada apa nih Sekat pemisah lagi Lalu, di bawahnya ini ada Oh, karena warna putih Ini semua dapet Aksesorisnya juga putih ya Ini ada kepala charger nya Samsung Yang ada tulisannya ini Super fast charging Ini ada disini ada tulisannya ya Super fast charging Keliatan gak? Ada Tombol Tombol Ada Simbol petir Dan super fast charging disini Ini tuh yang keluarannya di 5V 3A Atau di 9V 2,77A Atau di 3,3-11V di 2,25A Nah, ini tuh sudah mendukung hingga 25W fast charging ya Super fast charging Oke Kemudian disini masih ada apa lagi Kita lihat Nah, ini ada kabel datanya ya Ini yang tipe C2C Ya, sudah paling terbaru ya teknologinya C2C Ini kalau gak salah gue lihat pertama kali itu ada di Samsung Galaxy A70 ya Kalau tidak salah Kita masukin dulu Nah, biar rapi lagi Terus lupa gimana tadi taruhnya Begini Dan ini masih ada earphone dari EKG yang warnanya juga putih Kita lihat ya ini kabelnya itu kabel braided ya Braided itu tuh jadi kalau kalian tahu kabel yang biasanya kan Polos-polos gitu doang Kayak mungkin kabel-kabel earphone biasa Nah, ini tuh kayak dilapisin lagi oleh Nilon Braided gini ya Kalau kelihatan Ini gimana bukanya Ya, sudah untuk menghemat waktu Gue bingung bukanya juga Jadi ini gak usah dibuka dulu kali ya Yang penting kalian sudah tahu ada isinya itu Lalu di bawahnya masih ada lagi enggak Eh, masih ada lagi nih Apa ya Ini Oh, kayaknya ini buat si pencapit Pencapit itunya deh Pencapit apa S-Pennya Bukanya dari mana Nah, bukanya dari sini Salah Nah Ini sih Pencapit S-Pen dan Isi dari S-Pennya Jadi kalau mau ganti tipnya Ini ada cadangannya di sini Hanya ada Dua sih Satu yang warna grey dan satu yang warna putih Serta capitanya Satu ini ya Jumlahnya kayaknya agak berkurang Membandingin Samsung Series Note yang tahun lalu ya Kayaknya tahun lalu mesti ada sekitar dapet Tiga atau empat tip gitu Ini sekarang cuma ada dua Ya, wajar sih Karena kan emang jarang diganti-ganti juga ya tipnya ya Nah, biasa kalau gak salah itu Samsung juga harusnya menyediakan Eartip buat si Earphone-nya ini Oh, ada Ya, ada nih Ada di sini ya Ini ada eartip cadangannya lagi Ada empat Berarti ada dua pasang lagi Itu yang mungkin ukurannya Yang small dan large Yang biasa yang dipakai itu yang mediumnya Oke Nah, udah ya Kita langsung masuk aja ke menu utamanya sih Samsung Galaxy Note 10 Plus Oke Nah, ini sih Uh Seneng eh Megangnya di tangan Ini bisa dibuka ya Buka dulu ya Nah Nah Uhuh Aduh Cakep banget sih warna putihnya ini Gaknya So, pilih warna putih dah Nah, kita lihat aja ya Dari mana nih Atas bawah kiri kanan Mungkin dari sebelah kanan Yang Sekarang itu Polos semua ya Kalau dulu itu ada tombol power di sebelah kanan Ini Polos Nah, di sebelah kirinya ini ada tombol power Plus tombol volume rockernya ya Kalau dulu itu tombol power di sebelah kanan Sekarang dipindahin ke kiri Dan digabungkan dengan tombol smart assistant-nya Jadi Ya, say goodbye to to tombol power di sebelah kanan ya Walaupun mungkin Agak gak terbiasa ya Karena kan enak ya tombol power tuh disini Ini pindah ke sebelah kiri Lalu di bagian atasnya ini ada SIM card tray Lalu setau gue ini ada Lubang microphone juga ya Kalau gak salah ya Ini ada Lubang microphone juga Jadi ada dua lubang microphone disini Disini ada garis antenanya Kemudian di bagian bawah ini ada Lubang microphone Ada port USB type C Lubang keluaran speaker Serta tentu saja Gak lain gak bukan Si S-Pennya sendiri Ini yang Hey Kita coba cabut ya Nah, ini yang warna putih S-Pennya Sesuai dengan Bodinya Ya, cakep sih Ini salah satu kegemaran gue ya Cetek-cetekin S-Pen Kita masukin aja dulu Oh iya Lupa Ini SIM card tray-nya itu yang Tipenya ini Biasanya sih hybrid ya Kita coba lihat Iya Hybrid Ini ya Jadi bisa menampung Satu nano SIM card Plus satu micro SD Atau dua nano SIM card Tapi ya Dengan kapasitas 512 Gue rasa SIM card itu udah SIM card micro SD itu Kayaknya sudah Kurang diperlukan sih Untuk sekarang ini ya Lalu di bagian belakang ini Ada konfigurasi Tiga kamera yang dijadikan Satu frame sini Di sini Ini ada sedikit Bumpnya ya Ada sedikit tonjolan Di kameranya sini Plus di sini ada Dua lagi kamera Untuk depth sensingnya Salah itu ya Kamera TOF Dan di sini ada LED flashnya Dan bagi kalian yang mungkin sadar Di sini sudah tidak ada Heart rate sensor Di bagian belakangnya ya Lalu di sini ada tulisan Samsung Yang warnanya juga putih Gitu Oke Ya ini Feelsnya di tangan tuh Cukup Nyaman ya Dan Desain-desainnya Desain khas kotaknya Seri Note sih Jadi ya Emang otak gini Tapi enak juga di tangan Oke lah Kita coba Nyalain aja ya Dan seperti biasa Gue bakalan kembali Setelah Gue setting-setting dulu sih Samsung Galaxy Note 10 Note 10 Plus Oke Gue udah balik dan Gue udah setting-setting sedikit Dan inilah tampilan awal Dari si Samsung Galaxy Note 10 Plus Kalau kita bisa lihat nih tuh Bezelnya Asik banget ya Ini tipis banget Tipis banget ya Hampir edge to edge Nice Lalu di sini tuh ada Kamera depannya yang Seperti dibilang sekarang adalah Tompel Tapi tompelnya udah di tengah-tengah Sekarang ya Kita lihat tuh Dalamannya ini Tinggal berapa sisa RAM dan sisa Memorinya Ini kalau kita lihat tuh Sisa memorinya itu Masih tersisa sebesar 461,6 GB ya Dan sisa memorinya ini 7,8 GB Pas keluar dari Kotaknya langsung Lalu ini sudah menggunakan One UI Yang versinya itu Versi 1.5 Dan Android ini Versi 9 ya Lalu satu hal yang gue suka Dari One UI itu Ini ya apa Desainnya Desain si One UI nya itu Membantu kita untuk Menggunakan Ponsel-ponsel besar Dengan satu tangannya Contohnya kayak gini aja Kita masuk ke settings Nah kita bisa milih Menunya dengan satu tangan Karena settings ini kan Makan tempat gede ya Gitu di atas Kita bisa gampang Milih dengan satu tangan Di bagian bawahnya Kan Kejangkau semua Dengan satu tangan nih Jadi lebih enak Ya pakai satu tangan Walaupun memang device-nya tuh Emang udah Ya ini gede sih Lebih nyaman Menggunakan dua tangan Apalagi kalau buat yang Bertangan kecil Seperti gue Gini Untuk otaknya sendiri Samsung ini Menggunakan chipset Exynos 9825 ya Dan ini tuh Agak beda dengan si Samsung Galaxy S10 Karena S10 itu Menggunakan chipsetnya tuh Samsung Exynos 9820 Jadi ada Peningkatan Beda dengan seri sebelumnya Yang mirip-mirip aja Untuk chipsetnya Hape ini juga sudah Mendukung fast wireless charging ya Kita coba aja Ini gue ada power bank Dari Acmic Ini yang serinya tuh W10 Pro Gen 2 Kita coba aja ya Fast wireless chargingnya Mana sih tombolnya Nah ini dia Taruh Ya charging wirelessly Langsung ganti jadi Fast charging wirelessly Kelihatan gak Gue coba Ulang lagi ya Nah fast charging wirelessly Jadi ini sudah mendukung Fast charging ya Nice Hape ini juga sudah mendukung Fitur wireless power share ya Cuman harus kita Nyalain dulu Dari optionnya disini Cukup nyalain Terus Ini disuruh ditaruh Di tengah-tengah ya Kayak gini Kita cobain aja Disini lalu kita taruh Di tengah-tengahnya Oh Ya itu langsung nge-charge ya Kalau Kelihatan Ya Tuh ada Indikasi dia lagi nge-charge Warnanya Merah Udah mau habis juga sih Baterainya Kebetulan Oke Nah Oh yeh Lupa kasih tau Dia udah pake Ultrasonic fingerprint scanner Tinggal Udah Kebuka Cobain lagi ya Kira-kira Disini Letaknya Nice Tidak lagi Nice Oke Dia juga bisa Deteksi Ini ya Muka Tadi gue udah pasang Kita cobain Oke Cepat Iya Dan Ya cepat Nice Ya jadi gue rasa Segini dulu untuk video unboxingnya Sesuai namanya video unboxing Kalau untuk kesan-kesan hands onnya itu Udah pernah gue bikin sebelumnya Di video yang 10 hal tentang Samsung Galaxy Note 10 Yang harus kalian tau Itu bisa liat ya Nanti gue kasih linknya Entah di kanan atas Atau mungkin di link deskripsi Di bagian bawah situ Oh iya Lupa pakein si Casingnya Jadi kalian tau gimana Tampilannya Kalau dipakein casingnya Iya Tampilannya gini Kalau dipakein casing Ini Ngotak gini ya Polongannya ya Ini ginilah Dan Ya Nice juga sih Pake casingnya Jadi berasa agak Keset-keset Soalnya kalau gak pake casing ini tuh Berasa cukup Dicin ya Karena kan semuanya itu Glass Semua Oke lah gue rasa sekian dulu untuk video kali ini Seperti biasa Jangan lupa untuk klik like dan subscribe nya Dan jangan lupa untuk tinggalkan mendapat kalian di kolom komentar di bagian bawah Gue Mikael dari Gadgetapa Undur Riri And as always Have a nice day Daaah Tuh